Uni Emirat Arab adalah sebuah negara penderasi dari tujuh Emirat yaitu Dubai, Pujairah, Ajman, Ras Al-Qaiman, Sarja, Um Al-Qwain, dan Abu Dhabi yang juga berkedudukan sebagai ibu kota negara Uni Emirat Arab. Setiap Emirat diperintah oleh seorang Sheikh dan bersama-sama membentuk Dewan Pedra tertinggi, salah satu dadi Sheikh tersebut bertugas sebagai Presiden Uni Emirat Arab. Uni Emirat Arab terletak di sebelah timur Zazirah Arab dan berbatasan dengan Oman dan Arab Saudi dan memiliki perbatasan maritim di Teluk Persia dengan Qatar dan Iran. Uni Emirat Arab juga merupakan negara penghasil minyak dan juga negara yang mempunyai banyak rekor dunia yang telah dipecahkan. Bagaimana sejarah terbentuknya negara Uni Emirat Arab? Mari kita bahas bersama sejajar arah. Wilayah yang saat ini menjadi negara Uni Emirat Arab, memiliki sejarah panjang sampai terbentuk menjadi sebuah negara merdeka. Dimulai dari zaman batu sampai lepas dari kekuasaan bangsa Eropa. Masih tersimpan catatan sejarah dimulai dari zaman politikum atau 6.000 sampai 3.500 sebelum masehi tentang negara ini. Pada masa itu ditemukan bahwa suku lokal atau badui melakukan kegiatan memancing dan mengumpulkan tanah untuk bertahan hidup. Zaman ini dapat dilihat dari jejak sejarah yang tercatat di Sarja, Um Al-Qua'in, Ras Al-Qaiman, dan Abu Dhabi. Beberapa kerajinan tembikar ditemukan di Al-Jajirah, Al-Hamra, Sarja, Hamriah, Ras Al-Qaiman, serta situs Al-Madar di Um Al-Qua'in. Kerajinan yang ditemukan tersebut menggambarkan peradaban Mesopotamia yang saat ini bernama negara Irak. Peradaban Mesopotamia sendiri dikatakan sebagai peradaban pertama di dunia. Selain dari kerajinan, zaman ini juga dapat ditandai dengan karakteristik cuaca yang lembab. Orang-orang yang hidup di bagian lain wilayah negara ini, seperti di bagian pantai atau di pedalaman, bertahan hidup dengan mengandalkannya dari berburu, memancing, bertani, dan mengembalat ternak. Zaman ini pun berakhir dengan perubahan cuaca yang ekstrim. Setelah zaman batu karena adanya perubahan cuaca yang ekstrim, maka zaman peradaban baru muncul, yaitu zaman perunggu. Di mana zaman ini dibagi menjadi tiga periode, yaitu The Jabal Hafidh Feryon, The Um Al-Nar Feryon, dan The Wadi Suk Feryon. Jabal Hafidh memiliki arti gunung kosong. Gunung ini terletak di daerah Tawam, perbatasan Uni Emirat Arab dan Oman. Selain menjadi gunung tertinggi di Abu Dhabi, Jabal Hafidh juga merupakan salah satu situs warisan dunia oleh UNESCO. Tidak hanya memiliki kekayaan dalam segi arkeologinya, namun juga banyak ditemukan Fasio Plora dan Pauna, sampai Frizoa atau hewan lumut pada Jabal Hafidh. Terletak di sekitar pantai Abu Dhabi, Um Al-Nar merupakan situs arkeologi yang memiliki banyak peninggalan sejarah zaman perunggu. Pada artepak yang ditemukan di pulau ini, tercatat bahwa pada masa itu masyarakat telah melakukan perdagangan sampai Mesopotamia dan Indus Peli atau Pakistan dan India. Pada periode ini, masyarakat telah melakukan perdagangan di pasar, serta adanya teori tentang peternakan, pertanian, serta ditemukan peralatan yang lebih canggih yang membuktikan peradaban yang lebih maju dari sebelumnya. Wadi Al-Suk terletak di barat dan timur Uni Emirat Arab. Agama Islam adalah agama resmi di Uni Emirat Arab dan sejarah bangsa Arab tidak lepas dari sejarah kebesaran Islam. Kedatangan Nabi Muhammad SAW ke Uni Emirat Arab untuk mengenalkan agama Islam terjadi pada tahun 630 Masehi. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, terjadi perang besar di Diba yang saat ini disebut Wujairah, yaitu Perang Ridha. Kemenangan pasukan muslim saat itu menjadi awal berdirinya negara Islam di Jajirah Arab. Selama masa kekalifahan Bani Umayyah dan Bani Abasyah, Islam mengalami perkembangan dalam segi peradaban yang sangat pesat. Pada masa ini, perdagangan terjadi di wilayah teluk dan wilayah lainnya, terus menyebar ke Afrika Barat sampai pada Asia Tenggara. Setelah suksesnya penjelajahan yang dilakukan oleh Pasco de Gama dan menembuhkan Tanjung Harapan, bangsa Portugis datang ke Teluk Persia pada tahun 1498 Masehi. Bangsa Portugis kemudian mengambil alih perdagangan dengan cara menjadi perantara dan menjadikannya semi-monopoli rempah. Namun, pada tahun 1633 Masehi, pasukan Ya Arabi dapat membuat pasukan Portugis keluar dari Julfar dan Diba hingga merebut kembali Muscat dan Sohar. Kekalahan Portugis atas Hormuz pada tahun 1622 Masehi, membuat Belanda dan Inggris memasuki pasar perdagangan Timur Tengah. Belanda melakukan kesepakatan tentang perdagangan sutra dengan sah abah satu dan dapat mendapat keuntungan yang besar. Serta, semakin besarnya kekuatan dagang Belanda, membuatnya menjadi memiliki kekuasaan di tanah Arab. Namun, terjadinya perang antara Perancis dan Inggris, serta perusahaan dagang yang juga memiliki masalah, membuat Belanda melemah. Hal tersebut membuat Belanda mencoba mengambil alih kegiatan penduduk asli dan mendirikan pabrik di Pulau Karn. Pada tahun 1820 Masehi, Inggris berhasil menaklukkan daerah yang dipimpin oleh Al-Kawazim, yang kemudian melakukan kesepakatan. Kesepakatan tersebut adalah seh atau pemimpin pemerintahan harus memastikan perdamaian di laut, serta menahan diri untuk tidak membuat kapal besar dan membangun benteng. Namun, peperangan antar suku di Arab masih dimaklumi. Kemudian, pada tahun 1968 Masehi, Inggris mengumumkan untuk mundur dari Teluk pada akhir tahun 1971 Masehi. Pada tanggaan Napa Agustus tahun 1966 Masehi, Pemimpin Abu Dhabi, yaitu Syekh Jhaid bin Sultan Al-Nahyan, mengemukakan pentingnya persatuan. Maka, dengan mundurnya pemerintahan Inggris, Uni Emirat Arab mendapatkan kemerdekaannya dan menjadi negara yang berdiri tanpa adanya kekerasan terlebih dahulu. Kemudian, setelah Inggris mundur, bersama Syekh Syed bin Rasid Al-Mahdum, memanggi tidak hanya tujuh pemerintahan, namun juga Qatar dan Bahrain. Kemudian, kesepakatan terbentuk untuk membuat federasi dengan Abu Dhabi, Dubai, Sarja, Um Al-Qua'in, Bujairah, dan Ajman setuju untuk membentuk persatuan yang dikena dengan Uni Emirat Arab yang disahkan pada tanggal 2 Desember tahun 1971 Masehi. Di tahun berikutnya, Ras Al-Khaiman memutuskan untuk bergabung untuk menjadi satu kesatuan bersama dengan Uni Emirat Arab. Maka, sejak saat itu, berdirilah sebuah negara yang merdeka yang kaya akan cadangan minyak bumi, yaitu negara Uni Emirat Arab. Terima kasih telah menonton!